Kita susah untuk makan ini Guys, jadi video ini adalah sebenarnya video ulangan Karena tadi kita udah ngerekam dan udah sempet makan satu Tapi ternyata mati Kamera kita overheat Jadi ulangin lagi, hari ini kita ada di Rotipang Ini letaknya kalau di Bandung ada beberapa cabang Salah satunya yang di sini di Paskal Hari ini kita beli 4 yang Green Tea Yang tadi udah dimakan dan tidak terekam Terus yang ini ada Cookies and Cream Ada Milk, apa ya tadi? Royal Milk Eh Royal Milk Terus ada Cheese Keju atau Cheese? Sarwakene Oke, rotinya tuh kayak seperti ini ya Ini nih, kecil banget Kecil Ukuran jari tuh 4 jari lah Jadi kalau buat gue sendiri sih 2 kali atau sampai 3 kali gigitan Itu udah habis gitu Harganya satu seperti ini 6 ribuan Langceng 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 Sob, cobain dulu nih Aku dulu ya Biar nggak disangka ngabisin Enak Enak? Takut kamu ngabisin lagi, aku lagi Jadi ini posisinya di Hyper Paskal Dia punya beberapa cabang ya Yang ini salah satu yang terbarunya sih Kalau yang disini nyatu sama pork ribs ya Hmm, pork ribs Karena owner-nya masih sama Jadi sausnya tuh lumayan banget ya Jadi enak Jadi ini proses pembuatannya Si rotinya dipanggang dulu Seudah beres dipanggang Dibawa ke dapur Jadi posisinya tuh si rotinya tuh ditidurin Di dalam wadahnya ini Ditidurin Terus digunting Nah baru diisi sama fillernya Baru setelah filler Kalau ada topping ya pakai topping juga Iya Menurut kamu yang cookies and cream ini gimana? Tadi yang green itu enak Yang cookies and cream ini juga enak sih Jadi ya lumayan aku seneng sih Sama sesuatu yang lumer Sebenarnya tadi masih awal itu Kita kan cobain awalnya yang green tea dulu Jadi sebenarnya masih dingin gitu Karena fillernya kan disimpen di guokasi Sedangkan si rotinya dipanggang tuh hangat Jadi campur ya Tapi sebetulnya yang apa Kumbu sih gue bilang Filler Yang isiannya ini Maksudnya toppingnya ini Dia simpennya di lemari es kan Jadi bercampur antara hangat dan dingin Tapi dia sokeisi Yang kedua kita Yang ketiga sih sebetulnya Yang ketiga kita mau makan Yang keju nih Berhubung dia gak suka keju Jadi aku aja yang makan Keju yang gak terlalu suka ini Gak selalu enak Gak Aku pencinta keju tapi Gak terlalu suka sih yang keju Kenapa? Rasanya Apa ya Mungkin ya maksudnya gini Walaupun keju harusnya dibikin Kayak ada rasa gurihnya sih Kalau menurut aku Ini si fillernya sendiri juga udah keju kan Jadi ini udah ada isian keju Dan ditaburin Keju parut gitu ya Keju parut Kejunya itu kayak Di pizza Gitu kayak domino gitu ya Dia kejunya itu enak Gurih gitu kan Ini kurang Kurang seperti itu sih Yang terakhir Kita susah untuk makan ini Karena kita bersama temen kita Tapi dia gak mau di shoot Jadi nanti kita bagiin sedikit buat dia Gak sedikit sih Setengah Setengah Nih 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 Biarin Biarin Udah Tidak Kita cobain dikit ya Bentar Ini yang Royal Milk tadi ya Nah Biarin Nah Biarin Kayaknya Malah lebih enak ini ya Daripada yang cheese Suka gak? Gini doang Malu-malu deh Kalau aku Peringkatnya yang pertama Yang green tea tadi Yang kedua Yang apa nih? Cookies and cream Yang aku yang kedua Yang ketiga Yang milk Royal milk Royal milk Lalu yang keempat Yang keju sih Kalau dari empat ini ya Karena rasanya banyak sih Tadi kita dari Dari banyak rasa itu Kita Pilih empat aja Gitu Nah kalau kamu sendiri Yang mana? Kalau aku Kayaknya sama sih Yang pertama green tea ya Karena begitu dari digigit itu Udah kerasa banget Ini green tea banget Udah Kalau Yang cookies and cream Menurut aku Kayak kurang Kurang nondang Ini Krimnya yang kurang Kalau cookies and cream itu Di atasnya ada taburan oreonya Aku sebenarnya Satu pecinta Cookies and cream juga Jadi kayak Ice cream gitu ya Ada yang cookies and cream Kayak gitu juga aku suka Nah Menurut aku ini yang creamnya Itu kurang lekoh gitu Tapi kalau untuk cookiesnya Dapat caranya Dia langsung ditabur Dari yang si oreo bubuk gitu Terus tadi sebenarnya Yang royal milk itu Atasnya ada apa ya Kayak Cornflake gitu Cornflake Tapi gak terlalu kerasa kan Cornflake nya Cornflake kan memang Kalau dimakan juga Gak ada rasa sih Maksudnya Gak ada rasanya gitu Jadi kayak lebih buat Supaya ada tekstur Crunchy-crunchy nya gitu sih Nah barusan kan review Dari semua ya Kalau dari semua sih Aku nilai di 8 lah Kalau untuk yang green tea Sama yang Apa tadi Cookies and cream Paling kalau yang di Yang keju sama yang itu Dinilai di 6 lah Gak terlalu Favorit kita ya Maksudnya Balik lagi ke selera Ya balik lagi ke selera Nah Betul Tapi kalau untuk kemasan Aku mau uji Ini keren Keren banget Jadi kalau tadi Simba nya nanya Mau di take away Atau mau dimakan disini Kalau kita pengen liat Kemasannya Kemasannya sih Jadi Kalau dari kemasannya nih Gue nilai 9 sih Karena buat gue niat Bagus Dari warna juga menarik Karena dia Warna hitam Sama warna orange Kayak gini Itu Ini mencolok banget Dan disini Ada tagline nya Minimum price Premium taste Keren sih Gitu Tagline nya bagus Betul Nah Sama aku mau bahas Kemasan dalam nya Biasanya Kalau kemasan dalam itu Nggak di laminasi Laminasi Nah ini di laminasi nih Jadi kalau misalnya Sampai Fillernya Keluar pun Buat yang seneng makan Sampai titik darah Penghabisan itu Ini Nggak nempel gitu Memang ini Enak banget Bukan kayak Dus yang Tanpa laminasi Gitu Jadi bisa nempel Nempel gitu ya Jadi Oke banget sih nih Bertis lah Good job banget lah Yes Betul Nah kalau soal harga Tadi Rp6.000 per satunya Gitu Per pieces Jadi Bebas sih Kalian mau beli satuan Juga bisa Jadi kalau dari segi harga So-so lah ya Nggak terlalu mahal Nggak terlalu pola Ada di GoFood juga Karena tadi Waktu pas kita beli Juga ada Orderan Dari Abang Gojek Abang Gojek Jadi kalau kalian malas Bisa banget nih Order Dari rumah Gojek Yes Betul Hidup malas So sekian Vlog review Kita hari ini Tentang Roti Punk Tentang Roti Punk ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Ke teman-teman kalian Keluarga Papa mama Ayah ibu Sama aja lah Orang tua ya Itu semuanya Adik kakak Kan orang tua Ayah ibu kan sama aja Jadi gitu aja Jangan lupa juga Buat main-main ke IG kita Gue di Niko Gideon Eflin Limanda Nah terus Komen di bawah juga nih Roti macam Unik apa sih Yang pernah kalian makan Roti yang besar banget Atau kecil banget Atau yang zaman dulu Ada roti buaya Yes Roti buaya ya Aku buaya Gitu Jadi boleh nih Komen-komen di bawah Gitu Dan kita tiap minggunya Juga ada Review makanan So stay tune Jangan lupa nyalain loncengnya juga So setiap ada video baru Kalian bisa dapet update yang pertama Yes Jangan lupa juga Tonton video-video kita Sebelumnya Di sini Yeay So gitu aja Video kita hari ini Tetap menyebarkan Hidup Makan dan makan lagi Karena itulah moto kita Yes Segitu aja Bye-bye Sampai jumpa